Kalau beli tempatnya Mas Mansur, takarannya 11 pul. Untuk minyaknya berapa toh? Ukuran. Ukurannya oh? Ya, sekitar 5 tepes. 5 tepes juga. Untuk perekor berapa mas? Berapa rupiah? 057, saya jual 115. 115 coy. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi di channel Agung Indah Bisnis. Berbagi di bisnis yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke teman-teman, sore hari ini saya beli bibit ya. Di lokasi tempatnya Mas Mansur itu ya. Beliau lagi menjaring ikan. Sama hari ini saya mau ya bagi-bagi hadiah ya. Langsung aja lihat videonya. Ini guys, saya mau ngasih hadiah ya. Topi sama Mas Mansur ini sebagai ucapan terima kasih. Sudah membantu saya untuk berkembang ya di channel Agung Indah Bisnis ya. Ini Mas Mansur topinya. Tadi sudah saya berikan sih. Cuma ini simbolik di kamera. Dipakai lah Mas Mansur. Terima kasih. Terima kasih Mas Mansur. Dan di topi baru. Topi baru, mantap. Terima kasih Mas Mansur sudah menemani Agung Indah Bisnis ya Mas. Ya, sama-sama. Dari awal video dulu. Wih, tambah ganteng ya. Tambah titik. Nah ini sore hari ini kita beli lele. Tempat Mas Mansur lagi. Dulu beliau menemani saya di subscriber. Masih berapa dulu Mas Lupa ya? Mungkin seribuan sih masih ya. Sekarang sudah 10.800. Nah ini kita beli lele dengan cara gelasan nanti. Nanti kita tanya-tanya lah ya. Nah ini lele-nya ya. Sudah di jaring banyak. Ini Mas Mansur nanti per ekor ya. Eh gelasan ya. Nah ini sebelum dikasih persiapannya untuk dikasih minyak mas ya. Ya, minyak goreng. Supaya apa ini mas? Supaya tidak berbusa airnya. Untuk minyaknya berapa tau? Ukuran. Ukurannya oh. Apakah sekitar 5 petes lah. 5 petes cukup ya. Nah ini tadi gelasan ya. Kita hitung. Ini gelasnya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini biarin aja Mas Mansur yang menghitung. Nanti kita langsung tanya di akhir aja lah. Mas Mansur, pembibitan sudah berapa lama? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nah ini kita ganti sedikit lagi ngitung. Kita tanya tipis. Kita nyempel gelas ukuran 200 cc. Ini berapa ekor ya. Dulu beli harga 130 per ekor. Sekarang ini gak tau nanti kita tanya. Ini soalnya lagi ngitung. Tuh. 26 pas 27. 27. 27 kali? 27 kali 5. Ini Romi. 100. 25 kali 5. 125. 135. Tepit 135 ya? Ya. Benar. Nah untuk satu gelas 200 cc. Itu berisi 135. Kalau 2000 berarti sekitar 15 gelas. 15 gelas ya? Oke. Gaskan. Benet. Mungkin. Saya gak ngitung. Benar. Nah ini ukuran 57 ya mas ya? Iya. Ini sortiran berapa mas? Pertama. Pertama ya lor. Nih. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Lele. Apa ini? Mutiara. Mutiara Iman. Tadi udah satu disitu ya. Nah kita udah nyempel tadi ya. Langsung gelasan aja. Ini kalau beli tempatnya mas Marsur. Takarannya 11 pul. 7. 8. 9. 10. 11. 14. Jadi kalau gini gak jadi sortiran ini ya? 14. 15. Cek. Dihitung pakai HP. Oke nanti dihitung pakai HP. Ini kondisi kolamnya ya lor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pihara mas? Berapa kolam? 17. 17. Ini lor. Agung Gede Bisnis topinya. Mantap. Ini lagi dihitung. Pas. 2025. 2025. Ya mas. Terbiasa ngitung. Hafal. Sudah lihai. Untuk perekor berapa mas? Berapa rupiah? 157. Saya jual 115. 115 coy. Lokasi Lampung di Kabupaten Tigeneneng ya? Iya. Nah ini cara menali. Kecamatan Tigeneneng. Eh, Kecamatan Tigeneneng. Kabupaten Persawaran. Cara menali ya. Di Simak. Nah. Biar melendung. Pakai oksigen alami. Dari mulut ah? Bukan. Dari alam. Dari mulut mah. Karbon dioksida. CO2. Wih, mantap nih. Ilmu kimianya. Kalau air apa mas? H2U. Mantap. Kalau oksigen? O2. Tengah-tengah kimianya. Kalau air berbusa apa? Tengah-tengah kimianya. Tengah-tengah kimianya. Kalau air berbusa itu tanda pH air itu rendah. pH normal berapa? 7. 7 lor. Kalau berbusa itu biasa pertanda bahwa air itu pH di bawah 7. Berpisah 5 atau 6. Nah ini sedang pengisian air. Lokasi Lampung, Kecamatan Tegendeneng, Kabupaten Sawaran. Nah ini mantap. Sebenarnya kalau apa mas? Dari 57 untuk menuju panen ini ya? Kalau perawatan sesuai prosedur itu satu bulan setengah. Sesuai prosedur tapi ya? Iya, sudah panen. Sudah panen. Tapi kolam tanah? Ya nggak harus. Nggak harus ya? Yang jelas prosedur harus sesuai. Sesuai ya? Sesuai SOP perikanan. Sesuai SOP perikanan. Biasanya nggak ancelong, nggak ancelong. Nah. Untuk pakan? Itu kalau untuk pakan biasanya PF1000. PF1000 ya? Untuk pakan awal ya. Kalau pakan biasa ya mas? Maksudnya? Maksudnya yang protein 32% lah? Iya. Ya PF1000 itu sekitar segitu. PF1000 40 lebih? 41 tak? Iya ya? Nggak nyampe kayak. Ke sembilan ya? Nanti ada 38. Nggak nyampe. Ini ramah-ramah lho orang sini. Ya sudah. Itu saja mas Mansur. Terima kasih. Ya sama-sama. Semoga usaha pembibitannya lancar. Amin. Ini kapasitas berapa? Gimana masnya? Kapasitas ini? Bibit ya? Total sekarang yang ada. Yang ada sekitar berapa? 40 ribuan lah. 40 ribu ya? Ya. Mantap. Cair. Dajah mas Mansur. Semoga bermanfaat. Amin. Laris manis untuk pembibitannya. Lalu setiap membuat bibit lele hidup terus ya? Ya. Bisa jadi jalan rezeki. Amin. 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 Makasih mas Mansur. Yuk. Terima kasih. Terima kasih.